Assalamualaikum kembali lagi di Kupas Film bareng gue Abi Benar harus gue akui bahwa review ini terbilang sangat terlambat Sebenarnya sejak tahun lalu beberapa teman-teman di kolom komentar Sudah banyak yang menyarankan atau terang-terangan request ulasan serial ini Namun berhubung mindset gue sudah terlancur anti-drakor Gue bahkan terlalu malas sekedar melihat trailernya Hingga kemudian baru beberapa minggu belakangan Gue mulai tergoda setelah musim keduanya dirilis Karena saat itulah gue sadar bahwa B. Funa Salah satu aktris favorit gue juga terlipat dalam Kingdom Sekedar informasi pada awal karirnya Funa sendiri boleh dibilang diorbitkan oleh pemenang 3 kali Oscar tahun ini Bong Juno melalui The Horse dan debut film panjangnya Barking Dogs Never Bite Funa memerankan satu-satunya heroine di jajaran karakter utamanya Tidak hanya hadir sebagai penyeimbang atau pemanis Namun karakternya turut hadir sebagai statement yang amat politis Terutama dalam latar belakang budaya yang seringkali mendiskreditkan kaum perempuan Karakter Xiaobi yang ia perankan terbilang esensial Secara garis besar tidak disangka-sangka karakternya berperan secara major bahkan menjadi karakter kunci dalam serial ini Mendampingi Funa ada Joo Ji-hun yang meroket namanya sejak dua seri Along With Gods Yang hadir karismantik dengan performa acting yang stabil sebagai putra mahkota Li Chang Serta sudah barang tentu akan sulit bagi kita untuk tidak terpukau pada Kim Sung-kyu Yang hadir dengan performa luar biasa dalam perannya yang begitu ambisius Sebagai Young Sin Yang bahkan overshadowing karakter Li Chang yang jelas-jelas merupakan karakter utamanya Young Sin jauh lebih potensial dicintai dengan major plot dan transformasinya yang solid dan manusiawi Yang juga patut dihebohkan adalah tata produksi serta production designer yang solid dan megah Yang konon katanya menelan budget 1,8 juta USD rata-rata per episode Melebihi yang direncanakan sebelumnya Begitu juga standing applause layak diberikan kepada Kim Eun-ho Yang pernah sukses besar dengan Signal 2016 lalu Kim berhasil menerjemahkan sumber hasilnya dengan sangat baik Sehingga secara keseluruhan aspek naratifnya terasa sangat matang Dengan dinamik upload yang memukau dan hadir tanpa terasa pabrikan atau dibuat-buat Meski ada kalanya teknik editing di sedikit bagian Yang entah bagaimana membuyarkan intensitas timeline-nya yang sudah dijaga dengan sangat baik Hal lain yang sulit diabaikan terutama di musim pertama adalah sinematografinya yang luar biasa Terutama pada shoot-shoot tertentu yang bahkan mampu bikin merinding Meski lambat laun ketika aspek naratifnya mulai berkembang Sayangnya aspek ini semakin mengendur Walau fungsinya untuk menegaskan setupnya yang mengerikan sekaligus megah Sesuai dengan tema dan setting periodramanya telah hadir dengan cukup baik Beruntungnya dua musim yang telah dirilis tersebut tidak terasa terpenggal-penggal Alih-alih hadir dengan gelaran naratif dan presentasi yang utuh Yang secara tuntas menunaikan tugasnya sebagaimana mestinya Meski ada teaser melalui kehadiran tiga karakter baru di penghujung musim kedua Hal tersebut tidak mengganggu kenikmatan menonton dua musim Kingdom secara keseluruhan Overall selain La Casa De Papel Sebagai serial berbahasa asing Kingdom turut andil besar dalam menghadirkan ruang dan kesempatan di pasar penonton dunia Khususnya yang telah dibentuk layanan streaming Netflix Seandainya musim ketiga dan keempatnya hadir Semoga Kim akan mampu mengekskalasi gelaran naratifnya Ke level yang jauh lebih gila Walau jujur hal tersebut akan sangat sulit dilakukan Ketika dua musim perdananya saja sudah sangat komplit Kaya rasa dan sensasional Boleh setuju, boleh tidak Terima kasih telah menonton!